Hai nanti menurut jadwal kita berakhir pukul 1530 bapak itu ya kita ya kita tambah biasanya kan ada tidak-tidak terkam ya mungkin sekitar 5 atau 7 menit jadi nanti 15.37 atau 40 menit kita berakhir gitu walaupun mungkin tidak seluruhnya bisa presentasi ya mungkin nanti besok itu siap ya karena ini memang pertama kali kan tadi ya maksud saya bapak itu bisa langsung ya buka LK langsung isi bersama-sama supaya lebih bermanfaat pertemuan kita berikutnya Pak Supriyadi ya Pak Supriyadi masih ada Kak Supri Pak Supri Pak Supriyadi lari-lari ini masih lihat nggak ada kayaknya Pak Supri tapi masih terpasang kok ketiduran ya tadi yang sama persoalan yang yang disampaikan Bapak Ibu itu ya ini kalau kalau pembelajaran ceramah ini yang murid tidur ini Pak Supriy Pak Supri tanggir-tanggir sudah ini jadi masalah pembelajaran pembelajaran jaring itu benerai bangun Pak Supri bangun ya Pak bangun Pak ini lupa aja dipenuhi Pak ini jadi masalah menjadi catat masalahnya apa masalah-masalah yang dikaitkan yang kali tidak bisa tidak ada respon masalah yang dikaitkan jaring-jaring saya kira Bapak Ibu ya kita paham ya silahkan Pak Supri ya Bapak Ibu semuanya untuk permasalahan untuk dalam hal identifikasi masalah di sekolahan kami ya tidak jauh berbeda dengan kemasalahan yang ada di lingkungan sekolah Bapak Ibu semua untuk hal pedagogi ya hampir sama semangat siswa itu rendah Pak memang saya akui semangat belajar siswa itu rendah ini analisis identifikasi saya kalau pagi misalnya di sekolah itu kelihatan anak-anak itu kurang siap dalam menerima pembelajaran misalnya hampir 60% itu siswa belum sarapan misalnya begitu Pak belum makan pagi dan beberapa siswa memang ada yang datangnya terlambat atau ya memang terlambat begitu Pak untuk masalah identifikasi untuk literasi memang sekolah kami juga kemampuan anak-anak untuk memahami bahan bacaan itu memang agak rendah Pak untuk literasinya dan anak-anak itu lebih tertarik pada gadget memang saya akui tidak tahu itu memang untuk bermain atau untuk melihat yang lain tetapi kalau pada jam-jam pelajaran yang kosong itu memang anak-anak sering ya bermain dengan gadgetnya begitu Pak jadi tidak mengerjakan tugas yang telah disampaikan oleh oleh guru piket misalnya begitu nah untuk analisis masalahnya memang hampir 60% dan siswa kami begitu dalam apa mensikapi pembelajaran jadi memang mereka itu sekolah itu sepertinya bukan untuk kebutuhan mereka Pak itu yang agak berat begitu jadi mereka itu sekolah seperti hanya menunaikan kewajiban dari orangtuanya saja begitu jadi perlunya adanya penanaman sikap sikap siswa bahwa siswa bahwa sekolah itu untuk kebutuhan mereka untuk numerasi Pak untuk numerasi sekolah kami kalau saya sendiri ya melihat itu anak masih kesulitan dalam memahami skala misalnya begitu Pak skala dan perbandingan misalnya kalau saya sedang membahas tentang atau menggambar sesuatu yang berhubungan dengan skala dan perbandingan itu harus menjelaskan berkali-kali bahkan ada beberapa anak yang tidak paham mengenai penggaris itu Pak antara mili senti itu nah masih banyak sekali siswa yang belum memahami itu saya harus menjelaskan tentang senti mili dan perbandingan-perbandingannya seperti itu itu untuk ini berkait dengan analisis masalah itu kan masih apa ya misalnya mengatakan banyak banyak itu kan kualitatif ya ada orang mengatakan 10 orang itu sudah banyak wah itu bisa 50% Pak 50% kalau mengatakan dengan persentase itu akan lebih bagus 50% juga masih memiliki kelemahan dalam pemahaman skala skala dan perbandingan itu akan tergambar 50% paruhnya lebih dari paruh itu daripada mengatakan banyak banyak itu kadang-kadang relatif ya satu sekolah itu siswanya satu kelas 10 itu mengatakan banyak 10 sekolah saya gimana banyak apa 10 orang karena apa karena karena dulu itu hanya dapat satu siswa satu siswa itu sekarang kan ada sekolah-sekolah yang beritanya dapat satu siswa ketika mendapatkan 10 itu juga banyak jadi relatif jadi supaya tidak relatif tidak kualitatif nanti Bapak Ibu ketika menyampaikan di analisis masalah masalah itu nyatakan dengan kalimat-kalimat yang operasional yang jelas yang kuantitatif itu juga bacanya silakan Pak silakan lanjutkan di permasalahan berikutnya untuk permasalahan pada kesulitan belajar siswa atau siswa yang memiliki kebutuhan khusus sekolah kami memang ada satu itu Pak hanya satu siswa yang memiliki kebutuhan khusus itu anak itu boleh dikatakan apa ya Pak ya jadi anak itu sekolah itu seperti bukan keinginan dia begitu lho Pak ada satu anak itu sehingga apapun tugas yang diberikan oleh guru itu tidak pernah diselesaikan dan itu ke sekolah saja harus diantarkan orang tua itu ada satu anak seperti itu harus diantar orang tua dan pulang dijemput begitu anaknya laki-laki itu Pak memang satu anak yang memiliki kebutuhan khusus dan untuk analisis identifikasi masalahnya tentu saja sehingga anak itu harus menyelesaikan pembelajaran tetapi dengan tingkat yang lebih rendah dari teman-temannya yang satu kelas begitu Pak itu satu untuk membangun apa Pak yang anak normal yang anak normal ya seperti yang saya ungkapan tadi Pak itu yang perlu itu yang perlu itu kan pelajar ya yuk gitu kalau yang anak normal itu adalah ketiga yang terkait dengan relasi relasi dengan orang tua itu banyak anak kami itu ya boleh dikatakan kurang dekat dengan orang tua boleh dikatakan orang tua itu kalau sudah menyerahkan anaknya ke sekolah itu ya sudah jadi orang tua itu sudah bekerja begitu jadi kurang ada hubungan yang terjalin dengan baik antara hubungan anak dengan orang tua jadi kadang-kadang anak tidak mengetahui perkembangan anak orang tua kurang mengetahui perkembangan anak begitu Pak jadi ketika menerima raport begitu harus dijelaskan begini begitu Pak jadi orang tua itu ada yang mengutarakan wah mohon maaf Pak karena kesibukan kami jadi ya kurang bisa mengawasi anak-anak kami seperti itu itu hanya satu-dua orang ya Pak itu hampir semua Pak hampir banyak Pak sudah dikatakan 60% mendekati iya karena gini Pak di daerah kami itu hampir 50% itu orang tuanya TKI Pak TKI ke Arab gitu Pak atau ke Timur Tengah sehingga anak itu dia dititipkan sama bapaknya saja atau pada sodara begitu sehingga sehingga hampir hampir 100% Pak ya ya sekitar 50%an Pak kalau satu kelas misalnya ya 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 gitu jadi jadi kalau tadi kasus-kasus yang sampaikan Pak Sukiapi kan seolah-olah itu hanya satu-dua tapi ternyata nah itu bahasanya harus menyatakan TKI sekitar 50% jadi kalau muridnya Pak Sukiapi itu ada 500 orang di sekolah itu ya 500 orang ya 250 orang itu orang tuanya betul Pak betul Pak berantau dengan sekolah di sekolah Pak Sukiapi berapa sesuanya? ada sekitar 400 400an lebih sedikit Pak ini SMA ini SMA negeri satu pabilen ini Pak betul ya 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 terima kasih Pak Pak clear siap Pak siap Pak iya 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 namanya jadi THWU oh itu gimana Pak saya belum diganti Pak mohon maaf yuk siap iya 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 Hai yang lebih bergabung masih pesan-pesan hai 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 eh dapat dia Hai dipesarkan nggak ada itu yang bawah itu bawahnya terus-terus aku tak lihat juga nah Hai sudah Pak ya silahkan masih kurang besar Bapak Hai mohon izin Bapak mau menyampaikan jenis permasalahan yang muncul saat saya mengajar yang pertama siswa minim kreativitas atau kurang berinnovasi dalam membuat karya dalam hal ini gambar analisisnya sekitar 70-70 persen siswa membuat karya gambar yang sama persis dengan contoh gambar yang dijadikan referensi kemudian masalah yang kedua minat membaca siswa masih tergolong rendah itu dibuktikan dengan sekitar 80 persen siswa susah bertanya dan mengungkakan pendapat kemudian yang jenis permasalahan kedua yaitu kesulitan belajar siswa termasuk siswa yang tergantungan dengan gawai sehingga untuk menerima dan menyerap mati pelajaran itu sekitar 50 persen siswa masih kewimbangan saat ditanya mengenai pembelajaran yang padahal baru saja disampaikan seperti itu untuk untuk yang ketiga membangun relasi atau hubungan dengan siswa dan orang kosiswa ini belum selesai pak mohon maaf ya kebetulan di sekitar sini orang kubwa itu kebanyakan bekerja di luar negeri sebagai TKI dan TKW jadi kurang atau minim sekali perhatian dari orang kutu siswa sehingga tugas-tugasnya ataupun belajar siswa di rumah itu masih tidak terkontrol ada juga banyak siswa yang datang terlambat di rumah tinggal dengan siapa saya tanya ya pak tinggal dengan siapa dengan neneknya dengan kakaknya itu tidak dibangunkan saat pagi-pagi padahal saya tanya sudah agamanya dan sholat nggak nggak sholat pak ya Allah udah besar nggak sholat jadi kurang minim 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 perhatian terus ya banyak pak hampir sekitar 50 persen-an hampir 50 persen itu orang utuhannya ke luar negeri Hai sampai Sudah diambilkan masalahnya, sudah dianalisis, identifikasi masalahnya. Sejujurnya jadi contoh atau referensi ya. Berikutnya Pak Ujiat Pak. Ujiat, Ujiat. Ya ini sudah. Lalu. Pak Ujiat, Ujiat Makal ya. Langsung presentasi. Terima kasih. 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 Ya. Terima kasih. 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 hampir kebanyakan itu berarti dibuat berapa persen gitu ya Pak ya 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 supaya hampir sebagian Pak jadi disini itu yang menguasai aplikasi itu dari 32 siswa karena kan banyak yang keluar ya Pak dan ini ada satu lagi yang keluar jadi 31 siswa disitu hanya tujuh anak yang benar-benar menguasai aplikasi sisanya di 2 persentase Pak ya enggak jadi siswa kurang dengan siswa kurang apa itu dengan pelajaran sering menggulos oke berarti ini di edit ya Pak oh bahasanya kurangan ya masih belum lengkap ya ya itu akan disesuaikan seperti yang masalah satu dan masalah dua Pak oh enjah siapa Pak ini nanti saya akan edit sudah bagus ya jadi misalnya hasil praktek kurang maksimal itu yang kurang maksimal berapa orang oh enjah enjah siapa ada koreksi lain Pak ya saya kira untuk sementara cukup nanti kan besok kita Bapak ulas lagi Pak enjah enjah Bapak oke berikutnya Pak terima kasih terima kasih Bapak ya Pak ini presentasi lesan belum ya Pak G untuk yang pertama yaitu analisis tentang protokoliknya yaitu minat siswa untuk dibaca itu masih kurang itu dibuktikan ketika kita mengadakan pembelajaran itu ketika kita observasi dengan pertanyaan lesan itu yang menjawab hanya sedikit harus kita tunjuk satu persatu yang pertama kemudian yang kedua tentang itu berapa orang Pak itu 70% anak 70% yang menjawab tidak yang tidak menjawab oh yang tidak menjawab makanya itu jangan dengan menggunakan kata aktivit atau banyak karena itu relatif langsung masih dikatakan hanya 30% yang merespon atau kemudian untuk minat belajar untuk siswa itu masih kurang itu tentukan ketika kita mengadakan pembelajaran di kelas itu masih banyak yang bermain kemudian ada yang ramai sendiri dan seterusnya nah itu yang kedua kemudian untuk yang kedua untuk anak-anak yang inklusi nah disini karena sekolah kami juga termasuk sekolah inklusi Bapak jadi ada beberapa anak itu memang tidak bisa mengikuti karena kendala fisiknya tidak bisa menulis dan tidak bisa jalan harus pakai kursi roda kemudian ada beberapa anak itu yang memang kebutuhan khusus itu untuk mentalnya Bapak jadi ketika kita kasih tugas itu kayak semaunya sendiri itu yang inklusi Bapak yang inklusi bagi yang umum itu untuk minatnya masih kurang itu ditunjukkan pada prakteknya Bapak nah ketika kita praktek itu masih mengumpulkan pada waktu kita menggunakan daring Google Classroom itu yang mengumpulkan paling itu 60 persen masih kurang 40 persen anak yang belum mengumpulkan tugas kemudian untuk kebalik dengan siswa dan orang tua itu kebanyakan ketika kita menggunakan Google Meet itu yang masuk untuk Google Meet itu sekitar 10 sampai 15 anak itu sudah kita hubungkan orang tua karena orang tua juga banyak yang bekerja sehingga untuk mengumpulkan anak itu susah jadi itu kendala yang koperasi dengan siswa dan orang tua masih daring Pak ini Pak Mul ini alhamdulillah sudah 100% Pak makanya makanya nanti mengidentifikasi masalahnya yang masalah-masalah yang sudah kita hadapi sekarang ini tapi kalau jaring begini untuk pengayaan masalah ya sementara begitu Pak Ambil ya jadi kita sambil lagi supaya lebih apa itu home terima kasih Pak di sini Bu Christina Putri Christina Nah Putri ya sudah sudah banyak disebutkan teman-teman juga tadi jadi ya kita coba keringeran Pak ya ini ya sudah lebih jelas ya oke ya jadi kalau untuk masalah yang pertama untuk jenis permasalahan pedagogik literasi dan numerasi itu untuk masalahnya itu kemauan membaca siswanya rendah Pak jadi kalau skornya itu kira-kira 50% kemudian minat belajar terutama terhadap seni rupa itu rendah juga ya kira-kira enggak sampai 50% karena biasanya anak-anak kalau pas apa namanya belajar seni rupa mereka sepertinya pengen yang lain gitu Pak itu untuk pedagogik literasi dan numerasinya apakah ada koreksi Pak untuk yang pertama ya lanjut aja yang masalah kedua yang selesai untuk yang kedua untuk kesulitan belajar siswa ini salah satunya kemampuan siswa melukis masih cukup rendah jadi lebih dari 60% siswa kira-kira segitu itu siswa mengaku tidak bisa melukis kemudian yang kedua semangat tugas yang diberikan oleh guru itu juga rendah Pak kira-kira lebih dari 60% siswa itu kurang merespon tugas yang diberikan dan itu tidak hanya tugas-tugas berupa soal praktek pun juga kadang sama juga misalnya praktek melukis tapi mereka tidak bawa peralatan lukisnya seperti itu itu untuk yang nomor dua kemudian yang terakhir untuk membangun relasi dan hubungan dengan siswa dan orang tua siswa kalau disini kalau menurut saya pasti dari lingkungan tempat tinggal siswa itu masih kurang karena rata-rata anak-anak kira-kira sekitar 40% itu tinggal sendiri jadi banyak yang ngekos itu jadi orang tuanya jauh jadi mereka kurang terpantau oleh orang tuanya kemudian yang tinggal dengan orang tuanya pun masih banyak juga yang masih kurang perhatian ya contohnya misalnya anaknya terlambat bangun pagi jadi terlambat sekolah ketika orang tuanya dihubungi alasannya itu anaknya sudah dibangunkan tapi tidak mau bangun-bangun gitu pak jadi itu dari saya dibangunkan tidak mau bangun-bangun berarti itu aneh bu ya pas udah tidur mungkin bu ya itu kalau di Jawa tuh bu itu membangunkan itu orang tuanya pakai gayung air itu tuh di air terus disumpahkan tuajannya bu Chris ini kok tidak bergerak tinggalnya hilang ya sambung bu ternyata bu Indri pakai 5G 5G Indri silahkan bu Indri tidak ada respon Nur Intan Nur Intan Korna Masari Bintan Ya baik saya ingin share screen ntar sudah terlihat pak belum tidak beberapa kalau tidak sudah terlihat tidak 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 selamat menikmati selamat menikmati ya ini sudah bisa dibaca ya ya dibesarkan dulu ya bisa dibaca pak ya ya syukur ya terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya disini saya akan menjelaskan tentang identifikasi masalah yang ada di sekolah saya yaitu desain kanadri satu bangkit baru untuk permasalahan yang pertama yaitu pedagogik, literasi, dan numerasi disini untuk masalah yang diidentifikasi saya ada mengambil dua masalah yang pertama yaitu semangat belajar itu masih kurang terlihat dari kehadiran dan tugas yang tidak dikumpulkan untuk analisis identifikasi masalahnya dari 30% siswa itu masih banyak yang tidak ingin pembelajaran daring dan luring itu terlihat dari data presensi kehadiran dan daftar nilai yang kosong kemudian untuk yang kedua yaitu kurang aktif dalam dan pasif serta minat membaca siswa itu masih rendah dalam penyampaian dan pendalaman materi yang disampaikan baik ketika kita share materi daring ataupun ketika PTM dikelas nah itu untuk analisisnya 40% siswa itu tidak memahami materi yang diberikan materi tidak dibaca dan ketika dilakukan kuis dan praktik serta tanya jawab ketika dikelas itu hanya sedikit yang aktif dan menjawab benar jadi inisiatif siswanya itu masih rendah kemudian untuk yang kedua kesulitan belajar siswa termasuk siswa berkebutuhan khusus dan masalah pembelajaran disini saya mengambil untuk siswa secara keseluruhan ya Pak ya untuk yang masalahnya itu kurangnya ide dan referensi siswa dalam berkarya di SMK ini saya kan mengajar di jurusan desain komunikasi visual itu mengajar sketsat, menjauh seni, fotografi, dan PKK biasanya saya lihat itu 40% siswa itu masih belum maksimal untuk karyanya jadi masih monoton dan seadanya kita mengumpul tugas ide-nya itu masih terpaku pada materi yang kita sampaikan tidak berkembang gitu jadi setelah dianalisis itu saya lihat sepertinya kurang minat dan bakatnya karena kan kalau waktu pendaftaran PPDB itu biasanya setelah saya tanya oh dulu pengennya diurusannya di perangkalan Bu terus tergeser ke DKP jadinya minatnya sebenarnya bukan di DKP ternyata seperti itu karena ada keterbaikan nah itu juga mempengaruhi karena di minat bakat itu sangat penting ya terus siswa itu kurang berlatih dalam mengasah skillnya jadi ketika kita kasih materi, praktik, atau tutorial seperti itu udah sebatas itu aja sebetulnya tidak mau mengekspor lagi untuk mengasah skillnya nah untuk yang ketiga mendangun relasi hubungan dengan siswa dan orang tua siswa nah yang di sini masalahnya saya ambil adalah kurangnya manajemen waktu dalam mengumpulkan tugas dan pengawasan orang tua di rumah jadi 30 persen siswa itu banyak yang tidak mengumpulkan tugas tepat waktu dan banyak mengumpulkan tugas padahal tugas itu kalau di saya sering tidak dikasih tenggap waktu dan masih dikasih kesempatan masih aja banyak yang tidak mengumpul nah terlihat itu dari daftar nilainya yang masih kosong, bolong-bolong terus kurangnya orang tua siswa dalam mengarahkan dan memantul siswa agar fokus menerjakan tugas yang diberikan guru baik selama daring ataupun luring dari saya itu Pak kira-kira ada maksudnya terlalu kekurangan mohon di tanggapan ya ini yang dikasihkan Bu Bintan ya panggilannya Bintan ya iya Ibu Bintan Pak Bintan ini nanti masalahnya jangan terlalu kompleks ya Bintan yang dua itu kan kurang aktif dan pasif serta minat membaca sesuanya rendah itu kompleks ya kompleks itu kalau penyakit itu sama dengan penyakit yang sudah komplikasi ya baik Pak ini nanti di dibaca rendah ya maka satu itu nanti terus kemudian dianalisis masalahnya ya 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 demikian dari saya Bapak Ibu ini maaf apa itu apa itu Pak Igen Pak Pingawan terus Patrisian Pak Amran ini belum bisa presentasi ya karena faktor waktu ya kita regimen aja Bapak Ibu ya jadi tahu ini harus memfasilitasi seluruhnya nanti kita akan berakhir mungkin pukul 6 dan ya itu kan lalu panjang sedangkan waktu kita itu disiapkan cukup banyak sedangkan itu nanti eh pembahasan kita diskusi kita jaring kita kita lanjutkan gitu gitu tetapi Bapak Ibu kami minta sudah siap itu jadi apa yang akan Bapak Ibu list di dalam masalah itu ya jadi menggunakan menggunakan LK saja supaya tidak tidak mengulang pekerjaan gitu kan di LK tadi ini tetapi kita sesuai dengan kondisi waktu jadi kalau hari ini adalah rumpun masalah 1 2 dan 3 nanti Bapak Ibu bisa nyambung ke rumpun masalah ke 4 5 gitu ya nanti yang hari ke 3 kita bisa nyambung masalah ke 6 ke 7 ke 8 mungkin gitu ya kan itu masalahnya tidak dibatasi berapa masih ada lain-lain ya setelah persoalan teknologi kan ada masalah-masalah lain-lain gitu ya nanti disambung jadi 3 hari bersuruh-suruh kita akan dicarakan tidak barang itu nanti besok kita mulai bukan dari Bu Nani ini ya kita mulai dari Pak Amran yang belum-belum jadi semuanya supaya ber apa untuk presentasi nah di WA Group saya kirimkan pembagian kelompok ya maksud saya ketika kita membicarakan ke sini itu ada respon kelompok gitu ya kalau respon telah kan boleh jadi kalau misalnya Bintani presentasi terus bertanya ke Bapak Ibu apakah ada tanggapan dari Bapak Ibu itu kan boleh ya biasanya diam oleh karena itu ini sudah saya bagi ya jadi kalau misalnya Biso itu Bintan yang presentasi maka nanti yang memberikan tanggapan itu Pak Amur Bikristina terus Bimbri gitu kan jadi saling ngomong gitu ya jadi nanti saya dan Pak Adil kalau bisa ngomongnya sedikit ini saya melihat Bapak Ibu untuk berdisi turun-tenduk dalam Bapak Jawa gitu ya jadi tadi di yang bertanya ini maksudnya untuk apal yang itu dalam kejadian ada aktivitas ya Bapak Ibu jadi jadi nanti jelas ya kebagian kelompoknya maksudnya itu ya jadi ada ya jadi setiap setiap kelompok ada 4 orang yang jadi itu nanti digunakan untuk forum diskusi harapannya tidak hanya diskusi diskon tapi diskusi di LMS gitu kan nanti misalnya Pak Mul itu menyampaikan sesuatu di LMS untuk forum diskusi nanti yang menanggapi itu Bu Duning ya Pak Samudra Pak Yusuf gitu tapi yang lain juga boleh tapi fokusnya itu biar kelompok itu 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 ya Bapak Ibu ya nanti kita sambung nah intinya begini Bapak Ibu ya di dalam proses pembelajaran LMS ini bahwa ketika Bapak Ibu bisa mengidentifikasi masalah itu banyak itu yang dimiliki positif aneh lah jadi kalau bisa mengidentifikasi masalah itu yang positif artinya kalau pembelajarannya 7 masalah itu positif nah itu kan sebenarnya kan yang baik itu kan kalau selama ini pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan tidak ada masalah itu kan bagus gitu kan sesuanya rajin sarana-prasarana sekolah lengkap gitu kan kompetensi sesuah dalam belajar sesuatu tapi dalam pembelajaran ini harapannya Bapak Ibu harus bisa menghasilkan masalah yang banyak artinya apa artinya kita harus mengenali kelemahan kita orang yang mengenali kelemahan kita itu kan memang sulit misalnya saya sendiri ini misalnya kurangnya gimana itu sulit yang bisa itu malah orang lain yang bisa melihat kelemahan diri kita oleh karena itu dalam pembelajaran ada ada isilah atau model yang tersebut dengan lesson study ya lesson study itu kan untuk melihat kelemahan-kelemahan pembelajaran kita oleh karena itu nanti kalau misalnya dalam waktu dekat ini Bapak Ibu bisa melasarkan itu itu juga bagus ya Bapak Ibu mengajar kemudian ada pengamat pengamat yang mengamati kelemahan-kelemahan model pembelajaran kita ya mungkin kalau Bapak Ibu kemarin di orientasi itu diminta untuk melakukan wawancara dengan teman sejarah dengan kepala sekolah atau dengan pakar itu maksudnya kan itu menemukan menali tentang kelemahan-kelemahan pembelajaran kita ya itu bisa dicoba terutama yang apa itu menggunakan model pembelajaran ya masalah keberapa itu keempat kelima mungkin kalau kita merefleksi diri itu sulit tapi kalau orang lain yang membantu menemukan kelemahan ketika kita menggunakan model pembelajaran itu akan lebih mudah itu Bapak Ibu ya jadi kalau mungkin kalau memungkinkan ya itu atau itu mencoba melakukan model pembelajaran dengan seleksi jadi ada beberapa teman yang yang kita minta ya kita minta untuk mengamati pembelajaran yang kita lakukan nah itu dicoba ya jadi jangan sampai apa menganggap bahwa pembelajaran yang kita lakukan selama ini saya kira begitu Bapak Ibu ya jadi saya lagi bahwa dalam program pendalaman materi ini intinya ketika Bapak Ibu bisa mengenali atau mengidentifikasi masalah secara lebih banyak lebih komprensi itulah yang jatuh ya oleh karena itu yang kami harapkan nanti ketika mengidentifikasi masalah psikiatri itu ya dicoba direnungkan ada sesuatu masalah dengan hanya satu dua ini kan pasti kan hanya satu dua di bagian apa tadi yang kedua berkaitan dengan kesulitan belajar itu juga di identifikasi yang banyak gitu kan terus nanti dianalisis yang lebih rinci gitu kan itu akan lebih bagus dan nanti ini karena pertemuan pertama saya kira Bapak Ibu kan belum siap tapi belum siap tapi sudah bagus tadi ya sudah ada beberapa berapa persen ya sekitar 20% yang bisa langsung presentasi dan itu apa yang Bapak Ibu presentasikan yang bagus ya nanti kita sambung besok ya supaya sudah bagus lagi kan semakin hari semakin bagus gitu kan kalau kalau mulai dari identifikasi masalah bagus nanti juga bagus begitu saya kira apakah ada tanggapan dari Bapak Ibu sebelum Pak Adi juga memberikan tanggapan tanggapan juga tanda ya mungkin ini sudah pukul 15.44 ya saya sudah sudah ngomongnya sudah salah-salah ini ada Pak Afri ini itu salah ya gimana Pak mau ada yang sampaikan Pak Afri Pak memikir Pak untuk subsensi kelas ini gimana ya Pak gimana Pak daftar hadir gimana Pak oh daftar hadir katanya tadi di admin tadi anu mahasiswa bisa ngeklik oh di LMS ya Pak ya di LMS nah di LMS Bapak Ibu ya di klik ya 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 di ya saya sendiri tidak tahu bagi mahasiswa ngekliknya gimana tapi saya tanya ini daftar hadirnya gimana ini mahasiswa Pak nanti yang bisa ngeklik itu itu Pak Afri ya Pak Afri silahkan Pak Afri untuk mengeri penyaksaan penutup Ok Pak Afri menurun di Bapak Ibu saya hanya menyampaikan sedikit saja karena memang waktunya juga sudah menunjukkan 15.45 tadi sudah dipandu Pak Afri bersama-sama sebenarnya di awal itu Pak Afri juga sudah memberikan kesempatan bagi yang bila misalnya dianggap belum siap pun sebenarnya jika apa harus mendadak ketik disitu nanti akan dipandu ya jadi memang hari ini betul-betul diarahkan identifikasi masalah itu sudah bisa dirumuskan Bapak Ibu memang tidak ada guru yang tidak mengalami masalah dalam pembelajaran semuanya pasti ada masalah persoalannya adalah kita sadar nggak kalau itu sebuah masalah jadi kadang-kadang kan memang ada juga yang cuek-cuek saja menganggap itu bukan masalah dari apa yang disampaikan Bapak Ibu tadi yang sudah dipresentasikan saya kira memang sudah bagus semuanya walaupun memang kalau kita lihat kembali ya beberapa juga masih sifatnya masih umum di dalam pembelajaran artinya itu hampir dialami oleh semuanya misalnya ya misalnya dalam hal apa literasinya tadi dalam hal kesulitan belajar memahami materi dan sebagainya oke hari ini sudah cukup baik kalau saja waktunya panjang mungkin mungkin kita akan lebih bisa lebih diskusi lebih intens lagi tapi mungkin itu saja dari saya Pak terima kasih Bapak Ibu Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi yang yang misalnya dalam pertemuan dari ini tulisan presentasi melalui definis kalau bisa latihannya latihannya nanti di pertemuan video tidak ada ada yang tanya lagi Mbak Bu ini ini iya Pak ngamun dan ini kan nyoba buat absen ya tapi ternyata tulisannya masih galat ya Pak masih apa Bu galat gak bisa galat yuk masih belum buka ya iya coba-coba apa apa kalau buka gimana ya iya iya ini aja Bu Ani dan lain-lain ya coba aja nanti kalau pesulit ini kalau pesulitan tolong dikomunikasikan ke dunia ya dunia jadi nanti hari ini di di isi kalau bisa kalau nanti ya untuk datatan kayak ini dan ini semuanya hasil ya hasil ini yang keluar satu orang kita siapanya ya saya kira begitu Bapak Bu karena ini sudah pukul 15.48 dan semua kita kita bicarakan kita akhiri persemuan hari ini dengan berdoa atau tidak doa mulai doa selesai selamat sore waktu Indonesia Barat ya kalau yang yang tengah kemana ini sudah marit ya udah jam lima ya Bapak ya selamat sore Bapak Barat Asili Assili Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Waalaikumsalam